So, halo again, it's Lola here dan hari ini aku comeback dengan produk baru So, setelah lama gak upload video, sebenernya stok-stok produk baru aku tuh banyak Cuman, memang ada beberapa kendala yang membuat aku gak bisa upload video Nah, sekarang aku comeback dengan produk baru Dan ini aku penasaran banget karena kemasannya yang cukup memikat Ini adalah nibon cabai Nah, tapi yang beda adalah nibon cabai ini tuh kuah Jadi tulisannya ramai yang pedas Endolita level 30 Terus, dia tuh ada, sudah termasuk satu bungkus koya nibon cabai level 30 Aku penasaran sih, apakah kayak yang goreng? Sebelumnya aku udah pernah review disini Itu kan dia ada kemasan yang sasetnya juga kan Tapi isinya kayak nibon cabai biasa gitu, bukan koya Ini gak mau tulisannya koya, aku jadi penasaran Terus, aku belinya yang reguler, mungkin dia yang belinya juga kali ya Kalau ada, ntar aku liatin kemasannya disini perbandingannya Terus, ini yang reguler 65 gram Yang pastinya halal ya Aman Terus, yang bisa ditanyain ciwi-ciwi adalah kalori Energi totalnya 120 kilokalori Oh, sorry Ini takaran 35 gram Jadi, 2 sajian 240 kilokalori Oke Si, si aman Terus, habis itu, apalagi Udah kali ya, mari kita unboxing Tapi sebelum aku unboxing, jangan lupa like dulu video ini Dan subscribe, kalau kalian belum subscribe channel aku Dan jangan lupa juga buat share ke temen-temen kalian Kalau misalnya mereka membutuhkan informasi ini, oke So, without further ado, let's unboxing Wah, aku lupa ya Kekerasaan, ini buan cabai yang goreng udah segininya Lihat ya, warnanya tuh merah banget Ada sih, wanginya ya Terus, tadi udah lihat ya Terus, ini ada bumbu cabainya Seems like hot Super spicy or something Terus, ada bumbu Biasanya sambal tabur ya Sambal tabur Bumbu, sambal tabur Udah, itu doang Jadi, dia ada mie yang super merah ini Terus, ada bumbu, sambal tabur sama bumbu utamanya Kita langsung masak, nanti kita lihat hasilnya seperti apa Jadi, bumbunya tadi ada sambal tabur Yang aku bilang, sama ada bumbu utamanya Ini beneran Pedes sih kayaknya Tapi, kita nggak tahu Kita coba colopinya Ini bumbunya dulu Karena setelah aku baca dikemasannya Ya ampun, bumbunya udah pedes-pedes banget Di kemasannya tuh katanya sambal taburnya tuh nanti Naburnya setelah ada mie-nya Jadi, kita cuma bakal masukin ini Tuh Oh my god Aduh, kenapa Zoom Ini Aku dikit-dikit dulu airnya Wuuuuh Tim so high Kocoknya nanti malah nggak kerasa asinnya Jadi, aku mau nilbain dikit dulu Ini merah banget sih Belum ditambahin sambalnya ya, betewe Kita coba dulu Asinnya cukup Aduh, airnya sih gini Bentar, kita tambahin topping dulu Cojong Kita tambahin topping Dan pastinya jangan lupa Ini yang bikin pedes sambal taburnya Oh, oke Sambal taburnya beneran kola guys Jadi Bukan sama kayak sambal tabur yang buat di Mie-gore-nya boncabe Oke Ini tampilannya Dan mari kita coba Nah, ini udah jadi Sekarang kita cobain dulu Aku takut ke dikit-an sih airnya Kita cobain dulu Apakah sepedes itu Warnanya sih sepedes itu ya Dan seenak itu Because of the poya Nanti poya-nya juga bakalan kita Campur Mari kita coba Pertama kita coba kuahnya dulu Aku belum mengocok wayangnya Oke Beda sih guys PEDESnya beda sama PEDES yang Goreng Ini pedesnya lebih light Dan Lebih kayak pedes kuah aja gitu Jadi gak yang Nyelekit gitu loh Dan gak terlalu pedes sih Sebelum dikocok sama koyangnya ya Ini Aku kocok sekarang koyangnya Oke Pedes PEDESnya jauh lebih berasa setelah ditambahin koyak pochabe-nya Iya lah level 30 ya Tapi aku gak Gak expect sejauh itu Karena kalau yang goreng Ya basicnya udah pedes Jadi ketika dikasih pedes lagi tuh gak sepedes itu Cuman kalau ini tuh awalnya gak pedes Tapi ketika dikasih koyak itu jadi pedes Tapi koyaknya Apa ya Surprisingnya enak Jadi bukan cuma kerasa pedes Tapi kayak nambah gurih gitu Ketika dia dicampur sama mie-nya Sekarang kita coba mie-nya Pada sini Gak tau aku yang kedekitan air sih Tapi menurut aku Asinnya udah cukup gitu Walaupun ditulisnya 350-400ml Aku tadi bilang kayak Cuman segelas aja Sekitar 12-50 Tapi Karena asinnya cukup Jadi aku berhenti kasih air gitu Dan Ini pedes sih Lebih pedes daripada yang Goreng Kalau menurut aku Kayak setiap Gigitannya pedes Kalau yang dia bilang koyak tuh bener sih Soalnya ini ada Kayak hin-hin rasa koyak Soto gitu Cuman aku juga gak bisa bilang Kalau mie buan cabai kuah ini Rasa soto Karena Rasa sotonya tuh dikit gitu Rasa sotonya tuh Cuman meneng karena di koyak doang Jadi ini tetep rasa pedes Tunggu Mana sih kemasalnya Ini rasa apa ya Rasa Sayang pernah ada Ramen pedas Endolita Gak ada dibilang rasa apa sih Cuman menurut aku aja Kalau di Klasifikasikan satu rasa Rasa pedas Ngarah ke soto Tapi gak sampai soto Banget gitu Untuk tekstur mie-nya Sama yang mie goreng Beda sih Ini lebih kayak Las kenyal Las kenyal Kurang kenyal Dibanding dengan yang Goreng Jadi lebih kayak Putus-putus gitu Si mie-nya Lebih gampang putus Dan rasanya Memang lebih guris sih Lebih cocok buat Wah Kalau misalnya ini Dijiriin mie Buat si mie goreng Buat cami Kayaknya gak masuk deh Jadi rasanya Lumingan disini Itu pedas Gurih Gitu Pedas gurih Enggak yang pedas manis Atau apa Pedasnya gurih Gitu Sebenernya Dijiri-dijiri gak terlalu pedas Tapi Hati-hati Kesel Karena pas Tuan tuh Pedas Pedasnya tuh Di ujung Bibir Sama Di tunggal rokan Jadi kayak harus Pelan-pelan gitu Makan Tapi untuk harga normal Dan Kalau memang kalian Coba pedas Ini enak sih Dan aku juga Prefer mana ya Buatnya sama kuah ya Sebenernya aku Anak Wah Gitu loh Cuman Kalau dari ini Ini agak nyedok Di tunggal rokan Jadi aku lebih suka Mie buan cabai Yang goreng Sih But this is not bad Siapa tau kalian Pengen lebih pedas Dan gurih kan Tekstur Tekstur Mie Ini juga Bede banget But I'm saying This is okay Tenggorokan agak Gimana yang lebih pedas Tapi emang Enak 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 aja Cuman kalian harus hati-hati Hati-hati Itu Sekali tersedak How Oke aku melanjutin makan dulu Sekian Nivi dari aku Kalau menurut aku sih ini Dibilang worth it Worth it Karena juga harga ini Biasa aja Untuk kalian yang suka pedas Ini recommended Ini lebih pedas Daripada yang buah Eh yang goreng Cuman kalau dari secara Tekstur dan rasa Aku lebih suka yang goreng Mie buan cabai yang goreng Itu emang udah Sangat-sangat Enak banget Menurut aku Kayak perfect Dari sisi tekstur Si mie-nya Kemudian Blend Bumbu amar Rasanya Sama porsinya Dan segala macemnya Kalau ini Ya well It's not bad Enak juga Tapi ya untuk sesekali aja sih Kalau aku Tapi masih enak Jadi masih bisa Aku habisin Dan somehow Dan someday Aku bisa Beli lagi Masih mungkin Repurchasi Eh segitu dulu dari aku Aku mau bisa makan Kalau kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa share Ke temen-temen kalian Yang di youtube kalian Seperti ini Dan jangan lupa juga Buat like 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 Dan tonton terus Bye-bye 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 Terima kasih.